Intro Hai guys, kali ini saya akan berbagi jurnal refleksi mingguan minggu ke-20 Dengan menggunakan model 3, Six Thinking Heart Atau teknik 6 topi Perkenalkan, nama saya Isnawati, Guru SMP IT, Ibn Sina Merauke, Calon Guru Penggerak Angkatan 3 Kabupaten Merauke Yang pertama adalah topi putih yang berisi fakta Pada minggu ke-20 ini, saya masuk pada materi yang baru yaitu materi 3.2 Yang merupakan materi yang membahas tentang pemimpin dalam pengembangan sumber daya Pada bagian mulai dari diri, saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan Untuk merefres pengetahuan awal tentang ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya Pada bagian eksplorasi konsep, saya mendapatkan materi tentang pengelolaan sumber daya Dengan dua pendekatan serta pemahaman tentang aset-aset yang disebut sebagai modal utama Kemudian, saya mulai memahami sumber daya yang ada di sekolah Dan mengevaluasi pemanfaatan sumber daya Serta saya juga memahami cara berpikir dengan pendekatan berbasis aset Pada bagian ruang kolaborasi, disini saya bersama dengan beberapa teman-teman CGP yang lain Kemudian, kami melakukan diskusi tentang pengelolaan aset yang ada di daerah Yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah menggunakan identifikasi modal utama yang berdiri dari tujuh modal tersebut Kemudian, kami mempresentasikan di depan fasilitator dan kelompok lain Kemudian, kita ke topi merah yaitu feeling Pada bagian mulai dari diri, perasaan yang saya rasakan yaitu saya merasa campur aduk Karena disini saya diminta beberapa pertanyaan di mana saya harus mengingat kembali sosok pemimpin di sekolah saya Nah, apakah beliau termasuk pemimpin yang ideal? Saya merasa pemimpin yang ideal itu masih sangat sulit untuk didapatkan saat ini Apalagi di lingkungan sekolah saya Pada bagian eksplorasi konsep, saya merasa sangat senang di mana disini saya mendapatkan pengetahuan Tentang pengelolaan sumber daya yang berguna dalam mengelola apa yang ada di sekolah Sehingga, pada saat di sekolah saya tidak merasa kurang Kemudian, saya juga merasa tercerahkan dengan materi mengidentifikasi aset yang ada di sekolah Pada bagian ruang kolaborasi, saya merasa sangat bersemangat Bisa berkolaborasi dengan teman-teman sesama CGP Karena bisa langsung berdiskusi Sehingga, beberapa kekhawatiran saya yang masih saya rasakan tentang aset yang ada di sekolah saya Yang belum dimanfaatkan, ternyata bisa terbantu dengan ide-ide dari teman-teman calon guru penggerak yang lain Diskusi yang kami lakukan sangat menyenangkan Kemudian, topik kuning atau benefit Pada bagian mulai dari diri, hal-hal positif yang saya dapatkan Yaitu, saya bisa mengingat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah Mengingat kembali sosok-sosok pemimpin yang ideal Mengingat kembali sumber daya yang ada di sekolah Dan berusaha menggambarkan peran saya sebagai seorang guru dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah Pada bagian eksplorasi konsep, hal-hal yang bisa saya dapatkan yaitu Saya mendapatkan pengetahuan tentang pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset Serta, saya juga mengetahui aset-aset dalam pengelolaan sumber daya Kemudian, pada bagian ruang kolaborasi, saya menemukan hal-hal positif antara lain Mengetahui tentang aset-aset yang ada di sekolah saya dengan melakukan identifikasi serta bagaimana memanfaatkannya Saya juga bisa berbagi dengan teman sesama calon guru penggerak yang lain Bagaimana mereka mengelola aset yang ada di sekolah mereka Sehingga bisa dijadikan contoh yang baik buat sekolah saya Lanjut, ke topi hitam, kuisir Pada bagian mulai dari diri kendala yang saya hadapi Saya masih menerka-nerka faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ekosistem sekolah Dikarenakan selama ini belum pernah melakukan pemetaan-pemetaan aset yang ada di sekolah Kemudian, pada bagian eksplorasi konfer, saya tidak menemukan kendala yang berarti Dikarenakan materi yang diberikan begitu jelas dan langsung mudah dipahami Sehingga kendala-kendala yang tadinya mungkin ada hilang begitu saja ketika menerima materi dan memahami apa yang dijelaskan pada materi tersebut Pada bagian ruang kolaborasi, tidak ada kendala yang berarti Hanya saja resiko yang akan saya hadapi ketika mengidentifikasi aset yang ada di sekolah saya Di situ, saya merasa bahwa harus terus mengembangkan kemampuan yang saya miliki Sehingga ketika mengidentifikasi aset, saya menjadi salah satu aset yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah Lanjut ke topi hijau, kreativiti Dari tiga peristiwa yang saya hadapi di minggu ini, saya menemukan ide-ide yang bagus Yang pertama adalah, saya memulai untuk memetakan atau mengidentifikasi aset yang ada di sekolah saya Saya kemudian akan membagikan pemetaan tersebut kepada teman-teman yang ada di sekolah Kemudian, saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat, guru, kepala sekolah, dan juga murid untuk memanfaatkan aset tersebut Kemudian, topi Proses Dari tiga peristiwa yang saya hadapi minggu ini, yang dapat saya ambil kesimpulan yaitu Dengan adanya pemetaan aset yang dilakukan di sekolah, kita bisa menempatkan dengan lebih maksimal Membuat harapan-harapan untuk kemajuan sekolah ke depannya Kemudian, yang terakhir, pengelolaan sumber daya merupakan salah satu solusi dalam permasalahan yang dihadapi sekolah Terima kasih Salam Guru Penggerak Guru Bergerak Indonesia Maju Terima kasih Terima kasih